Baik pemirsa dalam dialog kita kali ini akan membahas terkait dengan topik Mari kurangi sampah dengan Eko Break Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Gede Prajwa Mardika Sebagai narasumber, selamat siang Bli Gede Siang Apa kabar Bli? Baik Om Swastiastu Om Swastiastu Baik sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik kita kali ini Pemirsa mari sama-sama kita simak dulu informasi berikut Pengelolaan sampah di negeri ini masih menjadi permasalahan yang klasik Sepele namun belum dapat teratasi sepenuhnya Belum lagi penggunaan sampah plastik di Indonesia yang dapat terurai sekitar seribu tahun Ditambah lagi pemusnahan sampah plastik dengan cara dibakar Hanya memperburuk kesehatan akibat zat dioksi yang dihasilkan Satu cara untuk mendaur ulang sampah plastik yang sederhana namun efektif adalah melalui cara Eko Break Cara ini dilakukan pemuda asal buleleng sekaligus pegiat lingkungan Yang telah mengkampanyekan pembuatan Eko Break ke berbagai kalangan Mulai dari anak sekolah dasar, instansi pemerintah, hingga para ibu rumah tangga Contoh pemanfaatannya untuk membuat meja, kursi, tembok, atau barang seni lainnya yang memiliki nilai jual Ya Pak Pedersen, lawat tayangan tadi kita sudah bisa mengenal sedikit begitu ya Lebih dekat lagi dengan Beli Gede bagaimana sosoknya ini Dan kita mengupas lagi lebih dalam terkait dengan topik kita Kali ini mari kurangi sampah dengan Eko Break Beli Gede, boleh dong cerita sedikit gimana sih awalnya bisa peduli dengan lingkungan Kayaknya kalau peduli dengan sekitar aja susah gitu ya Dengan kamar sendiri, rumah sendiri, apalagi dengan lingkungan Kalau lingkungan itu kan kita mulai dari kamar, dari sekitar kita lah Dari tempat-tempat kita terkecil dulu, dari rumah Karena sudah terbiasa dari SD sampai saat ini diajarkan bagaimana kita merawat lingkungan Karena ketika lingkungan kita tidak rawat, lingkungan pun tidak akan bersahabat dengan kita Ketika lingkungan kita rawat, ya lingkungan akan bersahabat dengan kita Terkait dengan banyak hal juga ya, kalau kita sudah bersahabat dengan lingkungan itu ya Beli, di sini sebelum kita mengupas lagi lebih dalam nih terkait dengan topik kita Beli sendiri, latar pendidikannya apa sih? Kalau saya baru kemarin selesai menyelesaikan studi saya di kesehatan masyarakat Promosi kesehatan, ahli promosi kesehatan di salah satu universitas swasta di Yogyakarta Kalau dilihat itu kan kesehatan masyarakat ya, mungkin masih terkait begitu ya dengan lingkungan diri Tapi memang pada saat beli juga memang menempuh pendidikan begitu Apa memang juga sudah masuk dalam kuliahan atau seperti apa sih? Selama saya menginikan lingkungan itu saya dari SD, sudah ini dengan lingkungan dari mulai bagaimana berkebun dengan baik Karena Paman juga senang berkebun, akhirnya di SMP ikut peramuka, di SMA juga ikut peramuka Di SMA itu kan ada kayak saka-saka seperti itu, saka warna bakti, saka yang terbaru ada kalpataru Jadi memang lingkungan inilah hobi saya Berarti memang sebelum berkecimpung juga sebagai penggiat lingkungan, jadi sendiri juga mencintai terlebih dahulu ya Karena memang dari kecil juga sudah diajarkan begitu sejak dini oleh orang tua maupun keluarga terdekat Beli mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan ekobrik ini, apa sih ekobrik? Mungkin ada dari pemirsa juga yang belum terlalu mengenal begitu ya terkait dengan apa itu ekobrik? Ekobrik itu kan ekobrik batu-bata ramah lingkungan Jadi ekobrik itu batu-bata ramah lingkungan Apakah contohnya yang di depan kita ini? Ya, ini dia salah satu contohnya, ini adalah Lego namanya Jadi untuk di Indonesia sendiri, kita belum ada yang membuat ekobrik untuk dijadikan rumah Belum ada? Belum ada, tapi untuk kebun sudah ada Nah, kalau botol itu ada, sudah ada rumah gubernur Jawa Barat yang terpilih kemarin Rumahnya, beberapa rumahnya kan memakai botol tapi dari kaca Kalau ini, ekobrik ini kenapa kita bilang batu-bata ramah lingkungan? Karena ketika dia, misalnya kebun, anak-anak itu buat kebun Misalnya dia mau buat kebun bentuknya lingkaran gitu Kita gunakan juga tanah liat Tanah liat dicampur jerami, udah ditempel-tempel ini batu-batanya Teknisnya lebih jelasnya berarti tanah liat itu merupakan dasar Karena ini kan berfungsi sebagai pengganti batu-bata Iya, ini batu-bata, jadi semennya itu tanah liat itu sendiri Oh, semen, tanah liat itu menjadi semen Iya, semennya itu Karena, tapi karena di Indonesia ada dua musim Musim hujan dan musim kemarau Misalnya, apa namanya, kebunnya itu ada di luar Kita tetap ngaci pakai semen Dicet pakai semen Agar kenapa misalnya, anak-anak ini kan bosan dia Bentuk kebunnya bentuk lingkaran atau persegi panjang gitu Tinggal dibongkar Kita pilihkan ecobrick yang masih bagus Kita pisahkan Misalnya ada ecobrick yang robek semuanya Tidak masalah, jadi tinggal dirobek Dimasukkan ke botol yang baru Bisa diajarkan gak sih ke pemirsa di NUS TV Bali ini Beli gede, gimana sih Sedikit begitu cara pembuatan untuk ecobrick ini Pembuatannya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun Sebenarnya tujuan Kalau kita melihat kan disini ada botol kemasan air mineral Begitu ya, ukuran sendang Dan di dalamnya sepertinya ada sampah-sampah plastik Apakah semudah itu hanya sampah plastik ini dimasukkan ke dalam botol ini Lalu jadi begitu ya Ya, dengan pad, dengan digunting dulu Semua yang menjadi dari plastik Misalnya pulpen Pulpen itu kalau selesai kita pakai Dia akan jadi apa? Jadi sampah kan? Nah, tapi kalau di saya Saya cukup potong-potong jadi tiga, jadi empat Masukkan ke dalam botol Tidak selesai Atau cotton bud Kulit permen Sedotan yang paling banyak Kita temukan Sedotan, terus pasta gigi Kini deterjen Ya, plastik-plastik yang tidak mempunyai harga lah Tidak mempunyai harga di bank sampah Kita masukkan ke sini Dengan cara Kalau ecobrick ini Dengan cara dibersihkan dulu Misalnya ada plastik yang kotor Itu kita bersihkan dulu Terus misalnya plastiknya keras Kita potong-potong jadi tiga, jadi empat bagian Nah, untuk berat Ini berarti menyesuaikan dengan botol sendiri ya? Ya, beratnya sih Kita ada berat standarnya Kalau berat standar global itu 200-600 gram 200-600 gram Ya, jadi itu sudah diisi tulisan Jadi misalnya mbaknya ecobricknya berapa Nama berat ecobrick nanti didaftarkan Didaftarkan kemana, Bli? Ke gobrick namanya Gobrick itu Itu semacam aplikasi online? Ya, aplikasi kita di internet Jadi aplikasi itu sudah mendunia Indonesia negara nomor dua setelah Filipina Yang masih membuat ini Sebagai pembuat ecobrick ini? Ya, di beberapa komunitas Kalau di Filipina Ini sudah jadi kebiasaan di mana-mana Di pasar, bahkan di pasar pun mereka buat Buat ecobrick Wah, sepertinya cukup mudah ya untuk dibuat Tapi apakah memang ukurannya seperti ini Atau ada model-model lainnya Kita akan bahas lagi Beli Gede Tentu saja kita akan rehat dulu sejenak Pemirsa, jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di IG